itu cita-citanya mau ngegerihin yang muda lari anaknya pembantu di rumah dia pulang lagi ke rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu ibu semuanya ketemu lagi dengan mamah jian bu ibu semuanya di video kali ini mamah jian itu kemarin pagi, subuh-subuh itu biasalah kalau ada baby anak itu kami sambil cantatawa di dapur sambil masak masi dan mamah jian itu kepikiran untuk bertanya ke bibi anak dan bibi anak akan menjawabnya mungkin kayak gitu ya dan di video ini bibi anak itu akan menceritakan mantan istrinya yang bukan menjelekan ataupun apa-apa tapi menceritakan nasib yang kurang baik sewaktu bekerja seperti itu dan juga akan menceritakan masa lalu bibi anak dengan suami yang dulu pagi-pagi hari rincik hujan bu ibu kangkung mayata kurik nah aku rincik makur dua anak lagi apa bibi anak disini karena panen ya bibi anak ya lagi ngejo ngejo oh si sopan di depan ibu-ibu ngejo ngejo itu apa bahasa kasar orang sunda ngejo itu kalau bahasa anusianya masih masih oh ngejo ngejo lagi ngapain nek iya nuras cahit nuras cahit nuras air nuras cahit nuras air pertanyaan dari ibu-ibu mau Q&A katanya mamah jia dateng atau ke rumahnya bibi anak jawab kenapa kamu gak datang jauh jauh rumah bibi anak itu ada berapa biji nah satu saja itu mah punya punya orang kok cuma saya ngikut suami jadi bibi anak jadi di rumah bibi anak itu di marsina itu satu jam dari sini deket sih sebenarnya nah cuman sekarang mah jadi males ke saya itu habis rumah saya itu butut nanti katanya penasaran rumahnya bibi anak penasaran itu udah jauhnya ada namun bisa mau motor matis rudut rudut insyaallah nanti lurahnya endang katanya mau di betulin jalannya mau dibagusin dikasih Jokowi insyaallah Jokowi ngasih Jokowi Presiden Indonesia teh Jokowi Jokowi terus Jokowi lain-lain itu nama nama asli pokoknya nama yang yang di titi aja Jokowi oh itu yang gak tau nenek moyang pertanyaan kedua bibi anak punya anak berapa dua cucu satu tapi semua cowok jadi anak dua tiga sama cucu yang satu sudah berumah tangga namanya Benny udah punya anak satu yang satu lagi bungsu namanya Hanin yang di di video ini ini nih nah itu anak bibi anak yang bungsu tapi sekarang punya anak sambungkan dua perepuan ya ya nah itu jadi anaknya punya punya empat jadinya ya sama anak pernah jadi TKW pernah udah sering kok karena bisa di amistin saya jadi pembantu kenapa jadi manajer di Jakarta di kuliahin sama ibu baru-baru kuliah SMA juga enggak SSB ya SMA iya SMP itunya enggak jadi kuliahnya di Saudi enggak enggak ada yang ngulahin di sana Kuli di Telkomsel Kuli di Telkomsel enggak di Telkomsel enggak Telkomsel apa artinya Telkomsel itu kan HP bukan Telkomsel itu Telkomsel itu tempat ngosek jadi Telkomsel sama aja anggap oke pertanyaan selanjutnya jadi intinya berapa kali kerja ke Saudi Sering 14 tahun tapi pindah-pindah 14 tahun kerja di Saudi tapi pindah-pindah di Madinah 2 tahun 5 bulan Nek pernah ke Saudi Nek enggak enggak cuman sampai PT doang Nek iya loncat dari Westapel Nek tapi enak kena itu Nek kuat cangker kalau saya mah udah patah dulu pernah Nek ke PT dulu waktu jaman masih muda waktu masih anak kecil-kecil Nek itu pernah korban sponsor lah jaman dulu kata Nek itu kan layaran kalau kasut konsol iyalah disita orang udah habis paspor beres tinggal terbang naik kabur inget sama biasa orang yang jual tanah genet patok perapet nektar untuk nebus PT bukan nebus PT disita sama PT itu disita sama PT itu gak ditebus datus pasporan kantun terbang pengalaman jaman dulu eh ternyata anak anaknya yang jadi TKW seperti Teh Ijah Mama Dia Alhamdulillah cuman BNN doang yang miliknya bagus Singapura bukan TKW mungkin namanya Singapura untuk untuk kerja ke Singapura jadi TKW RBB Nama tenaga kerja RBB Nama masuk ngga jalan jalan TKW istrinya si mamang yang dulu yang meninggal di Arab Saudi istrinya si mamang yang sekarang yang sekarang yang meninggal di Arab Saudi bukan kalau sebelumnya yang apanya penyakitnya kenapa sampai meninggal terus sampai ceritain kepada teman-teman orang bilang ibunya bilang dia itu kerjanya di bahren di bahren si majikannya itu punya dimadu dimadu, oh punya bini dua bini dua si cowok itu majikan lakinya nyerang ke yang muda oh istri tua itu nyerang ke istri muda mau dipukulin itu dia lari terus dia pulang lagi sama pembantu di rumah ada pembantu itu dia dia itu pusing sama yang muda oh berarti cerita itu asap pernah ayah masuk berita lehernya terus udah di cakek ngambil besok dia di gerihin sama majikan tua oh ya Allah itu cita-citanya mau ngegerihin yang muda lari katanya pembantu di rumah dia pulang lagi ke rumah terus ada anak umur lima tahun terus dia pergi ke dokter katanya kenapa ini deh katanya pembantu kok lehernya gini itu dicekek sama ibu saya ngambilin sama besok dia marah sama yang muda oh jadi dendamnya sama pembantu berarti itu dendamnya sama yang muda berarti itu teh berita itu teh masuk di tipi itu berarti di piratat berarti merenan itu teh emang istrinasi mamangnya itu apa nah gitu terus si dokter itu ada musawara sama kedutaan Arab Saudi Arab Saudi sama kedutaan Indonesia Jakarta langsung musawara siapa bin Aini siapa ibunya itu terus bersambung bersambung sama sekonsor sama kedutaan terus ke aku udah kesasar udah satu bulan di perejer baru dia pulangin diuruskannya tapi tetap majikan salahnya di penjara terus ada ganti itu teh ganti nanti ganti rugi gitu ke keluarga kesini ya iyalah adanya berapa juta janjinya dulu baru berapa 7 70 juta oh jadi janjinya itu maksudnya janji itu seberang miliar ya janjinya 300 janjinya itu 300 juta tapi baru 70 juta sampai sekarang itu sekarang baru nyampainya 70 juta enggak ada kabar lagi sampai sekarang entah majikan itu majikan perempuannya masuk masih di penjara apa udah keluar masih masih di penjara nah dari kalau uang udah turun kesini sekarang 800 lagi dia baru keluarin kalau nggak dia keluar oh dua nananya suami istri nah jadi suamin akan pertama mendidik istri seperti itu kalau suami enggak dia mendua cewek cewek enggak bakal seperti itu kelakuan kan gara-garanya panas cowok jadi keselnya suami punya istri dua enggak izin lagi sama istri tua terus suami yang tua itu kan dendam sama istri yang muda jadinya kejadian nah dari kejadian situ sampai tahun ini itu udah berapa tahun tahun berapa sekitar tiga tahunan empat tahunan lima tahunan pokoknya saya pulang dari demam itu dia pas pas barangan saya pulang dari demam berarti sekitar lima tahun ya enam tahunan dari kejadian sampai sekarang nah ibu-ibu istrinya si mamang itu seperti itu kejadiannya terus ketemu sama bibi anak itu atas persetujuan keluarga istrinya si mamang jadi istrinya si mamang itu istrinya al-mahrum itu sadarnya narima nasib lah sama bibi anak jadi jangan bilang oh bibi anak dudukin rumah istri apa mantannya istri si mamang kok enak-enak enggak ya bibi anak juga punya rumah dan juga memang disetujuin sama mertuanya si mamang ya pokoknya nama baik-baik ya ahli ibadah disana itu gak lama-lama sebentar-sebentar ya cuma saya kerja tani kemarin habis ngarit disana cuma satu minggu udah sabar lagi kesini nah ibu-ibu gitu jadi suami si jadi suami suami bibi anak itu punya pengalaman pahit tentang istrinya dan sekarang dapetin bibi anak itu atas persetujuan keluarga istrinya gitu jadi emang ahli ibadahnya keluarga istrinya ya itu ibu santri ibu santri jadinya ya anak cowok anak meninggal itu ya sekarang mau gimana lagi sabar kalau orang lain mau ngadu kemana-mana apalagi ayah nanya uang nong eh gitu uang ganti uang ganti rugi uang nong gitu eh gitu ya uang sepertinya sepertinya kalau sepertinya balik lagi ke nasib nah seperti itu ibu-ibu ceritanya ya ceritanya jadi si mamang itu memang pedih banget hidupnya bibi anaknya pedihnya dinyarikan baik bis zum nächsten biur-ibu